jangan di skip karena kak ira akan berbagi tips monet yang cepat ala kak ira dan kak ira mau dekor-dekor kamar kak jahra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi disini kak ira mau dekor kamar kak jahra dimulai dengan kak ira mau membuat gorden ala-ala princess tapi disini kak ira pakai kain yang ada aja ya gak beli-beli lagi kebetulan waktu itu ada beli kain yang mau kami buat baju kompak tapi kayaknya gak jadi kak ira jahit malu kok rasanya pakai kain cantile kayak gitu dan akhirnya disini kak ira pakai buat gorden saja jadi ceritanya kamar kak jahra ini dari awal kami pindahan itu belum sempat kak ira dekor-dekor alias masjid tatanan pada ya asal-asal taruh aja lah ya guys jadi kalau dilihat ya gak ada estetik-estetiknya apalagi anak gadis ya kan seharusnya dia itu gitu masuk kamar dia bisa betah rapi dan senang bisa melakukan kegiatan apapun di kamar nah disini kak ira beres-beresin dulu keluarin barang-barangnya dulu supaya kak ira bisa mudah untuk menggeser-geser tempat tidur terus juga disini kak jahra kesusahan kalau dia mau sholat karena tatanan tempat tidurnya ini gak maksimal ya jadi gak ada tempat untuk sholat biasanya dia sholat itu suka di luar kamar gitu teman-teman jadi kayak deket gudang kasian ya kan kadang-kadang kalau malam ya oke lah langsung aja ini mimi geser-geser tempat tidurnya dan kak ira tes dulu kira-kira kalau dibuat melintang di pojokan itu aman gak ya menurut kalian gimana kalau misalnya tempat tidur itu menghadap kamar mandi aman gak ya dan boleh gak ya kak ira sebenarnya gak tau ya untuk masalah geser-geser tempat tidur ini yang penting dia tidak mengarah kiblat kakinya aman-aman aja ya tapi entahlah ya coba teman-teman yang paham tentang arah-arah tempat tidur ini kasih tau ya komennya karena kak ira sempat dengar itu katanya ada yang gak boleh kita buat tempat tidurnya itu arah gimana gitu nah jadi lanjut aja disini kak ira bersih-bersihin jadi nanti kalau udah ini kita bersih-bersihin kita pel-pel kak ira mau ganti baju dan kak ira pasang-pasang spray ya pasang-pasang gorden ini yang penting tugas kita meng-cleaning service dulu lah ya oke next kita sambil bahas tentang konten jadi untuk teman-teman yang sedang mengejar monetisasi disini perlu kak ira kasih tau ya bahwa sebenarnya kunci untuk menjadi konten kreator yang sukses disini adalah membutuhkan kesabaran dan konsisten tapi kesabaran disini bukan berdasarkan ya kita tuh gak melakukan suatu upgradean atau gak belajar dari setiap kesalahan karena terkadang konsisten aja tapi kita gak mau belajar juga ya salah ya teman-teman jadi menurut kak ira sambil kita berjalan berproses dan meng-upgrade terus kita juga bisa mengevaluasi dimana kesalahan kita ya mana tau nih kita udah membuat konten yang menarik sudah interaksi sana sini sudah membuat konten aktif satu hari satu VOD tapi kenapa yang follow sikit yang jam tayangnya juga gak nambah sebenarnya itu perlu kita kaji lagi ya teman-teman benar gak yang kita jalankan itu FB-nya udah benar gak ya seperti ini ya teman-teman pengalaman kak ira jadi dulunya kak ira mengenal FB Pro atau mengejar monetisasi itu di FB Pro ya bukan di akun halaman jadi waktu di FB Pro itu cara kak ira menambah jam tayang kak ira adalah kak ira membuat konten yang menarik pastinya kak ira mereview makanan yang sedang viral di kota-kota kak ira mereview tempat wisata karena konten-konten seperti itu banyak di-share ya jadi jenis-jenis konten yang berkembang ya yang bisa berpotensi viral itu adalah yang dibutuhkan oleh banyak orang dan yang mau orang bagikan secara cuma-cuma apa itu iya salah satu yang mereview dan pastinya kita memberi atau membagikan informasi jadi pada saat itu kak ira belum paham ya tentang edukasi konten untuk monetisasi Facebook ini jadi kak ira berpikir ah belum ranahku atau belum paham disitu jangan sosokan lah tapi kak ira tetap terus belajar walaupun kak ira selama itu membuat a day in my life ya berkreasi membuat konten yang misalnya sedang masak tips-tips masak atau kak ira tips mencuci yang seperti itu yang kak ira lakukan sehari-hari tapi setelah kak ira sudah monet ya di akun FB Pro kak ira merasakan kok kayaknya mendapatkan dolar itu lebih sulit daripada mengejar jam tayang benar gak teman-teman BTB and the way ini kak ira membuat Gordon Princess Alala tanpa menggunakan jarum benang ya teman-teman jadi cuma dipotong-potong aja jadi tadi yang tempat sangkutannya itu dari wayar bekas ya teman-teman bukan dari per-per apa lah namanya atau bukan dari tiang-tiang Gordon jadi harap maklum lah ya kak ira ini membuat Gordon darurat militer yang yaudah yang bisa kalian tiru dan digulung-gulung disimpul-simpul dikul-kul jadilah dia ala-ala princess ya karena kak jarak katanya kepengen kali lah dapat kamar yang cantik jadi intinya kalau kamarnya tuh didekor dengan Gordon yang cantik kayaknya suasananya tuh udah lebih hidup lah oke lanjut kita bahas tentang konten tadi jadi setelah kak ira di FB Pro Moned ya udah dua minggu kak ira membuat konten kok dolarnya satu video itu gak sampai satu dolar bahkan kok kayaknya orang gak mau nonton sampai habis padahal videonya udah bagus ya menurut kak ira dan videonya udah jelas menggunakan HP yang bagus artinya bukan goyang-goyang tidak juga ini ya tidak juga burem kualitasnya HD jadi bagaimana nah setelah kak ira cari tahu memang jangkauan di akun kak ira itu sedikit ya teman-teman ya jadi kak ira cobalah karena melihat pengalaman teman-teman yang berkonten di akun halaman itu kayaknya udah pada penghasilan yang besar-besar yaudah kak ira mencoba mengaktifkan akun halaman kak ira setelah kak ira aktif di akun halaman ternyata sangat terkejut kak ira banyak sekali pelanggaran yang kak ira lakukan di akun halaman karena waktu itu akun halaman yang ini ya teman-teman kak ira pakai untuk mempromosikan akun untuk bisnis makeup kak ira jadi membuat video dari musik itu semua kena PL ya karena kan musik lisensinya itu cukup banyak dan kak ira melakukan cross posting dari Instagram ke Facebook jadi buat teman-teman yang sering mengaktifkan atau mengupload video foto dari Instagram terhubung ke Facebook kalau kalian sedang mengejar monetisasi lebih baik dihapus aja atau tautannya diputuskan aja ya teman-teman setelah kak ira ini kak ira udah ganti baju ya teman-teman jadi ini kak ira bersih-bersih pasang spray dengan keadaan baju sudah diganti jadi janganlah pula kak ira mempasang spray baju kaira masih bau-bau acem keringat ya bau acem oke setelah itu tadi ya kak ira bahas tentang konten tadi setelah kak ira pindah di akun halaman ya kak ira itu konsisten ya teman-teman walaupun sebenarnya waktu kak ira membuat video satu minggu aja itu udah tembus jam tayang kak ira meluber-luber tapi juga nggak dimonet-monet ya karena itu ya teman-teman untuk menyembuhkan akun kak ira yang terkena pelanggaran itu tidak semudah yang kalian pikirkan jadi buat teman-teman yang berpikir kok lama kali ya aku dimonet kok lama kali aku sembuh PL-nya ya teman-teman harus sabar ya kak ira aja sampai tiga minggu eh enggak tiga bulan btw ini dia ekspresi kak jarah melihat kamarnya di dekor dia malu ya menampakkan senyum bahagianya jadi ya dia begitu saja lah teman-teman apalagi dia sedang sakit dan inilah penampakan before after kamarnya ya setelah kak ira dekor ini malah adik-adiknya yang bersemangat joget-joget ya jadi intinya teman-teman kalau misalnya kalian sudah aktif konten di akun halaman dan di akun apapun itu modi ebi pro juga kalau memang terkena pelanggaran tetap konsisten dan semangat kak ira sudah tiga bulan dan akhirnya sudah dimonet tanggal 27 Januari kemarin dan Alhamdulillah sekarang itu belum ada sebulan sudah mengumpulkan 100 dolar jadi kak ira saja bisa berarti kalian harus bisa tapi tetap semangat konsisten dan terus belajar ya Assalamualaikum